ya inilah kawasan taman hutan raya paling tinggi di hutan taman hutan raya itu nah ini ada pesangeran yang dulu adalah benteng Belanda kita lihat ini luar biasa ini ya nah kita bisa menikmati ini ini pintu-pintunya bagus sekali ini baru dipugar ini baru dipugar coba kita masuk ke dalam lihat atas lantasnya lihat nah ini pesangerannya ini untuk umum nih jadi kalau siapa yang mau ke sini bisa menikmati ini suasananya sangat nyaman dingin lagi bangunannya ini ulin mungkin ya ini semua itu ada masih pekerjaan per rehabilitasi nah ini satu juga ini ruangannya nah ini juga kursi-kursinya bagus itu halaman juga lihat itu ini nah ini lalu Pak Tomak yang dibuat sedemikian rupa nah ini ya ini semuanya bagus sangat indah luar biasa nah ini ada tamu nih ini ada tamu dengan penjaga di sini siapa nama Semen Pak Komarudin Pak Komarudin ini bangunan apa namanya ini bangunan Bukit Pasanggeran Tauras Sultan ada Pak ini direhat tahun kecepatan ini direhat pada tahun 2018 tadi Pak oh ini sudah bisa dipungsikan kayaknya ya Pak udah bisa 2019 tadi udah bisa dipungsikan tapi kayaknya nggak ada tempat penginapannya cuma untuk ini masih memang tahap pembangunan kami oh gitu nah ini bisa menikmati ini kayak komentar Pak Harim gimana Pak Harim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haripin saat ini kami berada di sebuah rumah masa lalu yang kalau kita duduk disini suasananya nyaman dan kita bisa merasakan nuansa 1939 dan ini adalah bangunan pesanggeran para petinggi Belanda yang dibangun berwawasan lingkungan ini yang bujur-bujur ngaranya green building oh ya pintu jendelanya terbuka lebar angin keluar masuk sirkulasi lancar dikeringi oleh pohon dan hutan sehingga suasananya nyaman dan jika Anda ingin merasakan nuansa yang berbeda dengan kehidupan sehari-hari di kota datanglah ke pesanggerahan Tahura yang dibangun tahun 1939 Pak Haripin mungkin punya komentar yang menarik tentang bangunan ini dan suasana disini tahun 1970 saya ikut ayah saya berkebun di desa Mandiangin disana dibawah dari sini letaknya sekitar 5 km oleh orang kampung saya masih SD saya sering diajak mencari buah ke daerah sini ke Pila Belanda katanya Bila Belanda ternyata cuma ada fondasi bangunan saja nah katanya dulu itu bangunannya kayu-kayu kulinya itu diambil masyarakat Mandiangin untuk membangun madrasah nah Alhamdulillah sekarang pemerintah merekonstruksi bangunan pesanggerahan Belanda ini dan disana itu ada rumah sakit paru-paru menjadi bangunan yang bergaya Belanda yang asli itu masih fondasinya ini asli dan tidak dicat supaya tidak menghilangkan keasliannya bangunannya direka ulang seperti zaman Belanda dulu nah ini betul-betul tempat yang pilih karena letaknya persis di atas bukit besar namanya Bayang yang ketinggiannya hampir 500 gitu ya nah disini kita bisa melihat view pemandangan 360 derajat baik gunung yang meratus maupun danau yang panah udaranya disini ya cukup sejuk anginnya sepoi-sepoi ya kalau yang pagi hari itu awalnya itu berada di bawah kita bisa membayangkan kalau tempat ini akan lebih menarik kalau dibuat sebagaimana di Belanda ada istilah dekapel jadi disediakan pakaian Belanda sehingga yang datang kesini orang luar biasa dia akan bisa merasakan seolah-olah dirinya di belanda tahun 1939 karena sarana penunjangnya sudah tersedia inilah sebuah bukti sejarah masa lalu bagian dari sejarah negara kesatuan Republik Indonesia itu fotonya terbarik dan ini foto yang bisa menjadi pembuktian ini ada pembuktian ada satu dua tiga empat lima enam petinggi Belanda di tahun 1939 dan pasti mereka hidup sampai dengan Jepang datang dan konon ada diantara mereka yang dibunuh Jepang ya iya ya kayak pake sahnya itu pada tahun 1943 Jepang udah datang dekat disini baru kenamanya Gubernur Belanda itu Pan Buekhan itu mereka itu dipenggal kepalanya di daerah Banjir Masin Pak meskipun di Sabi Cabilang tadi oh si iya kepalanya ditaruh sana sejenis cerita seperti cerita demang emang itu oh ya oke lah kita lihat lagi situ ada fotonya lagi sih si siapa tadi namanya tuh yang dipakai sebesar lah ya Pak ini memang belanja bikin buat nyonya-nyonya belanja sama orang-orang orang-orang Belandanya biasanya mandi mandi di daerah Serana oh yang disitu tuh ya iya Pak lewatannya nah ini pemandian yang masih ada sama sekarang ini iya sampai sekarang Pak cuma udah kamera cuma jadi agak bagus gitu ya di sini sebentar Pak Maudin ini keluar mana keluarnya situ ya keluar sebentar kita ke sini dulu nah kita lihat sini eh kita dari sini bisa lihat apa namanya itu 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 apa itu sana cuma kamu ke tangan kamu ya kalau daerah sana Pak daerah kiram Pak kiram oh kiram oh dari sini kita bisa lihat kiram kalau kita dari sini kita bisa ngeliat agak lebih mantau gitu agak enak kalau sana daerah kiram Pak kalau daerah sana itu itu di yang kanan Pak oh yang mana sana ya ya di yang kanan kalau yang sana itu apa itu katanya kalau daerah sana Pak Pematon oh Pematon disitu nah segitu lihat sebentar ini saya pinjam lagi sebentar sebentar Pak Ayla kita lihat kita kita utuhkan ini bangunan ini kelihatannya dulu sebentar nah kita utuhkan bangunan ini nah ini nah kita bisa lihat ini tempat duduknya kan cuma kamu duduk situ nah ya cuma kamu duduk terus itu nah kan lihat enak kan kalau kita duduk sini agak terasa gimana pemandangannya lebih enak nah ini bukan di luar negeri loh ini bukan dimana-mana loh ini di banua kita kita jangan merasa kecil hati lihat lembang jangan kecil hati lihat buru-buru apa buru-buru lihat jangan burumu tetapi alam kita sendiri lihat ini lihat di Kalimantan luar biasa kenapa kita tidak herkan ini kita 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 benahi lagi supaya ini benar-benar menjadi destinasi wisata andalan Kalimantan Selatan ini bangunan itu lihat pesanggarannya lihat itu luar biasa ini ini lagi di benahi ini ya ya Oh situ banjir baru ya Oh itu banjir baru kalian dari belakang Oh luar biasa ya 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 luar biasa ini inilah destinasi yang kita harapkan bisa berkembang naminta closing statement nya Pak Ari nah seperti apa yang dikatakan Paman Anong bahwa fasilitas yang sudah ada sejak tahun 1939 dan sudah direnovasi direvitalisasi ini adalah sebuah aset pariwisata Kalimantan Selatan yang luar biasa dan jika dikembalikan ke kondisi semula bukan mustahil turis dari Belanda pun akan datang ke sini bernostalgia bernostalgia karena pasti ada ikatan emosional diantara mereka untuk melihat titian sejarah bagaimana nenek moyang mereka dahulu di negara India Belanda ini Alhamdulillah saya balami kami butuh-butuh sungguh menikmati berada di puncak bukit ayo orang banyak masin orang tempat selatan datanglah ke pesanggarahan Belanda di Taman Utara Raya Sultan Adam ya sungguh nikmat luar biasa inilah paman Amun paman Ano melaporkan bakun jangan ketahuan makasih dan sampai jumpa ke tempat selamat ya yeah ya ya Terima kasih.